Karena aku telah membunuh anak ajaib dari ras perang dan benar-benar menyinggung perasaan mereka, lalu bagaimana jika aku membunuh yang lain? Berbicara tentang ini, tubuh Lin Suan mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Mereka ketakutan, ini terlalu sombong dan berkuasa. Dia sebenarnya ingin membunuh anak ajaib dari War Rache. Namun, itu masuk akal. Pihak lain sudah berada pada titik di mana dia akan bertarung sampai mati dengan War Rache. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, apakah mereka akan menunggunya kembali dan pulih? Jika itu mereka, mereka mungkin akan membunuhnya sekarang. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Zanji akhirnya takut. Dia tahu bahwa orang di depannya tidak bisa diancam sama sekali. Pihak lain sama sekali tidak takut dengan perlombaan perang. Dia segera berkata, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Setelah aku kembali, aku pasti akan memohon padamu. Biarkan perlombaan perang berhenti mengejar Anda. Bagaimana kalau kita bertukar syarat? Tidak perlu, biarkan saja War Rache datang dan bunuh aku. Saya ingin melihat apakah Anda dapat membunuh saya atau tidak. Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lelucon apa? Dia tidak bodoh. Bagaimana dia bisa tertipu oleh taktik mengulur waktu dari pihak lain? Dia tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Berdengung. Lin Suan perlahan mengangkat pedang kuno Dragon Abyss. Kata-kata terakhir apa yang kamu punya? Tidak. Sialan, kamu tidak bisa melakukan ini. Zanji berteriak dengan gila. Namun, pedang kuno itu menebas tanpa ampun. Zanji mundur dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia berteriak, selamatkan aku. Selama Anda menyelamatkan saya, perlombaan perang akan berterima kasih tanpa henti dan memberi Anda peluang besar. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang yang tergoda. Untuk seseorang seperti Zanji, yang garis keturunannya telah terbangun, dia jelas merupakan tokoh penting dalam perlombaan perang. Jika mereka menyelamatkannya, mereka akan mendapatkan bantuan dari War Rache. Dengan kekuatan War Rache, bantuan ini pasti sangat berat. Tapi sekarang, menyelamatkannya adalah risiko yang sangat besar. Karena itu mungkin secara langsung membangkitkan niat membunuh Lin Suan. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Lin Suan. Bagaimanapun, hantu leluhur yang menakutkan dihancurkan oleh pihak lain. Metode biasa tidak bisa melawan pihak lain sama sekali. Bisa. Saat mereka ragu-ragu, pedang kuno jurang naga milik Lin Suan telah menebas tanpa ampun. Dengan suara puci, tubuh selir perang terbelah menjadi dua. Darah berubah menjadi lautan darah yang melonjak di sekitarnya. Itu adalah pembunuhan. Setiap orang yang melihat pemandangan ini merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pihak lain terlalu tegas, tidak memberi mereka kesempatan untuk ragu sama sekali. Namun, selir perang adalah kebanggaan surga dari ras perang. Dia sangat kuat, meski tubuhnya terbelah dua, dia masih hidup. Dia membawa lautan darah yang memenuhi langit dan kedua mayat itu berkumpul. Segera, tubuhnya dipasang kembali. Namun, wajahnya menjadi semakin pucat, seperti selembar kertas putih. Dia terus terengah-engah saat dia menatap Lin Suan dengan kejam. Bocah terkutuk, aku akan mengingat pedang ini. Saya pasti akan mengembalikannya. Dia berbalik dan melarikan diri. Huh, Lin Suan mencibir. Tetaplah di sini. Azure Dragon Hand mengulurkan tangan dan menyelimuti seluruh area. Weng. Pada saat yang sama, bayangan pedang berbentuk naga terbang lagi, dan garis-garis Ki pedang berbentuk naga melonjak. Pihak lain pasti punya banyak teknik rahasia. Pedang Ki biasa mungkin tidak akan mampu membunuhnya sepenuhnya. Sepertinya dia masih harus menggunakan energi pedang berbentuk naga. Benar saja, begitu jiwa pedang naga besar muncul, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyebabkan luka selir perang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Dia berteriak ketakutan dan menggunakan kartu trufnya dengan gila-gilaan. Namun, semuanya terlempar oleh bayangan pedang berbentuk naga. Akhirnya, tebasan pedang lainnya membelahnya menjadi dua. Kali ini, tubuh selir perang tidak dapat dipasang kembali sama sekali. Kedua mayat itu melayang, tapi dia tetap tidak mati. Jiwanya masih utuh. Jiwanya melilit dua bagian mayat dan melarikan diri ke angkasa. Rekan-rekan Daois, saya pasti akan sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dalam perlombaan perang saya sedang dalam perjalanan. Selama kita bisa memblokirnya untuk sementara waktu, ketika pembangkit tenaga listrik dari War Rache saya tiba, mereka pasti akan membunuhnya. Apa, pusat kekuatan dari perlombaan perang ada di sini? Saat kata-kata ini keluar, kelopak mata semua orang bergerak-gerak liar. Kebanggaan surga dari ras perang sudah begitu kuat. Seberapa mengerikankah pusat kekuatan sebenarnya dari perlombaan perang? Memikirkan hal ini, orang-orang dari dinasti Taiyi, istana lima elemen, tanah suci sepuluh ribu guntur, dan yang lainnya semuanya pindah. Mereka awalnya punya dendam dengan Lin Suan. Sekarang setelah mereka menyelamatkan selir perang, mereka bisa bersekutu dengan perlombaan perang dan membunuhnya bersama-sama. Mencari kematian. Lin Suan mendengus dingin. Dia membuka labu giok dan menelan dua tetes besar cairan roh lagi. Kekuatannya pulih. Pada saat yang sama, tiga tetes besar cairan roh melayang keluar dan mendarat di tubuhnya, memperbaiki luka di tubuhnya. Lin Suan dengan cepat pulih. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan mengirim semua orang yang bergegas untuk membantu terbang. Mereka yang lemah langsung dibunuh dengan satu tebasan. Para tetua yang lebih kuat juga dikirim terbang sambil muntah darah. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mendekat. Dengan kekuatan satu orang, dia membunuh ke segala arah. Adegan ini memang mengejutkan semua orang. Selir perang terbunuh hingga dia tidak punya tempat tujuan. Semua kartu asnya hancur. Sepertinya dia tidak bisa menolak lagi. Namun, saat ini, suara gemuruh terdengar dari jauh. Segera setelah itu, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dengan cepat menyebar dari lorong. Apa yang sedang terjadi? Semua orang merasa ngeri saat merasakan kekuatan yang sangat besar ini. Kekuatan ini terlalu kuat. Itu sudah cukup untuk menghancurkan semua orang di sini. Mungkinkah telah terjadi sesuatu di makam kuno ini? Apakah formasi kuat sudah terbangun? Semua orang ketakutan. Namun, seseorang dengan hati-hati merasakannya dan berteriak. Penatua? Penatua kita yang kembali. Tampaknya mereka berhasil melawan peti mati biduk. Begitu hal ini dikatakan, semua orang merasakannya. Benar saja, mereka merasakan aura-orang yang lebih tua. Segera, mereka berteriak ketakutan dan menghela nafas lega. Hebat, makam kuno ini sangat berbahaya. Meskipun mereka adalah anak ajaib yang luar biasa, mereka masih terlalu muda. Dengan adanya orang tua, itu akan jauh lebih aman. Di antara mereka, orang-orang dari Kaisar Ilahi Sembilan Cakrawala, Tanah Suci Guntur Segudang, Istana Lima Elemen, dan Dinasti Taiyi berteriak dengan ganas. Sesepuh, datang dan selamatkan kami. Mereka harus bergabung dan menyelamatkan selir perang. Siapa yang berani menyerang kita? Raungan marah terdengar, para tetua itu meraung lagi dan lagi. Mereka mengira sesuatu telah terjadi, tetapi sebelum mereka tiba, jiwa mereka telah menyelidikinya. Tatapan mereka seperti kilat, menembus segala arah. Mereka melihat situasi di aula utama dengan jelas. Ketika mereka melihat selir perang, mereka juga sangat terkejut. Orang-orang dari suku perang juga datang. Namun, ketika mereka melihat keseluruhan pemandangan dengan jelas, mereka benar-benar tercengang. Keajaiban suku perang sedang diburu. Astaga, siapa ini? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Sial, itu anak itu lagi. Para tetua istana lima elemen, Dinasti Taiyi, dan Tanah Suci Guntur Segudang mengertakkan gigi. Mereka menemukan bahwa orang yang mengejar selir perang tidak lain adalah Lin Suan. Merasakan hal ini, semua orang mengerutkan kening. Keluarga Ye dan keluarga Gu juga sangat terkejut. Di istana abadi, Penatuali dan yang lainnya juga mengalami kelopak mata berkedut. 2.562 Ketua istana terlalu menentang surga. Dia bahkan berani membunuh keajaiban suku perang. Menyerang. Para tetua Dinasti Taiyi dan istana lima elemen meraung dan meningkatkan kecepatan mereka. Mereka harus menyelamatkan Sanji. Tidak bagus, cepat. Penatuali dan yang lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka. Semua tetua ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Mereka terbang dengan kecepatan penuh dan tiba di aula utama dalam sekejap mata. Dalam sekejap, energi yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit, meledakan pedangki yang memenuhi langit. Mereka dengan tegas melindungi Sanji. Bocah sialan, beraninya dia membunuh anak ajaib dari suku perang. Berlutut dan terima kematianmu. Anda tidak akan hidup. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Penatuali dan yang lainnya langsung kembali ke sisi Lin Suan dan mengaktifkan Magic Arsenal. Boneka terkemuka yang tak terhitung jumlahnya juga melindungi Lin Suan. Hebat, mereka terselamatkan. Sanji merasa lega karena dilindungi oleh banyak orang. Tubuhnya untuk sementara menyatu. Namun, jika dilihat lebih dekat, ada tanda pedang kecil di tengahnya yang tidak dapat menyatu sepenuhnya. Dengan kata lain, dia sangat lemah sekarang. Meskipun dia belum mati, dia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Sudah bagus dia bisa bertahan hidup. Ketika mereka kembali ke suku perang, mereka akan meminta orang yang lebih tua untuk menghancurkan pedang ki. Hanya dengan begitu dia bisa pulih. Dia menatap Lin Suan. Dia bersumpah ketika dia kembali, dia pasti akan membalas dendam. Dia ingin menangkapnya dan membiarkan dia merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tidak ada yang bisa memprovokasi dia, dan tidak ada yang bisa memprovokasi suku perang. Terima kasih rekan-rekan Tao dan senior atas bantuan Anda. Klan perang kita akan mengingat bantuan ini. Sanji buru-buru berkata, Sekarang para tetua di tempat suci menjadi pendukungnya, dia harus mengikat mereka. Mendengar kata-kata Sanji, para tetua tempat suci menghela nafas lega. Mereka juga berharap bisa bergabung dengan suku perang. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah mencapai konsensus. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya? Melihat ini, bibir Lin Suan melengkung dan dia mencibir. Orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening. Apa, mungkinkah bocah ini ingin memulai perang dengan begitu banyak tempat suci? Ini bukanlah pertarungan antar generasi muda. Dengan begitu banyak tetua, meskipun pihak lain memiliki begitu banyak boneka. Jika mereka bertarung, itu mungkin tidak cukup. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat istana abadi, itu tetap saja kekuatan tingkat tanah suci. Sementara itu, pihak lain memiliki lima atau enam tanah suci yang bergandengan tangan. Kesenjangan di antara mereka terlalu jelas. Mendengar ini, jantung Zanji berdebar kencang. Keyakinan pihak lain membuatnya merasa takut. Para tetua tanah suci memiliki ekspresi suram. Mereka berbisik kepada Zanji, jangan khawatir, dengan kami di sini, anak itu tidak akan menyakitimu. Lalu, mereka melihat kekejauhan dan menatap Lin Suan. Bocah, kamu terlalu sombong dan ceroboh. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin melukai seseorang di tangan kami. Naif sekali. Saya rasa bahkan para tetua istana abadi Anda tidak memiliki kemampuan seperti ini. Belum lagi bocah nakal sepertimu. Apakah begitu? Anda dapat mencoba. Lin Suan mencibir. Dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya dan cahaya kemasan bersinar di matanya. Weng! Kekosongan itu bergetar ketika sepasang mata emas muncul di langit, memandang ke bawah dengan rasa dingin yang tiada taraf, seolah-olah itu adalah mata dewa. Retakan! Dipandang ke bawah oleh mata ini, para seniman bela diri di bawah gemetar dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan putra dan putri suci pun merasakan jantung mereka berdetak kencang. Seolah-olah segala sesuatu tentang mereka telah terlihat melalui sepasang mata misterius ini. Para tetua istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu guntur juga memiliki ekspresi suram. Mereka menatap dan berteriak dengan dingin. Tidak bagus, itu teknik mata anak itu. Itu adalah serangan jiwa. Semuanya, pertahankan. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Orang-orang ini sangat gugup. Mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki teknik mata dan serangan jiwa yang sangat menakutkan yang tidak mungkin untuk dilawan. Mereka harus berhati-hati. Ledakan! 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 Para tetua tanah suci ini kaya dan memiliki banyak kartu as. Dalam sekejap, mereka mengeluarkan harta pertahanan jiwa satu demi satu dan melayang di langit. Mereka menyelimutinya dan melindungi Zan Ji sepenuhnya. Zan Ji juga mengeluarkan cermin kuno dan melayang di atas kepalanya. Dia mencibir. Saya pikir itu adalah metode khusus, tetapi ternyata itu adalah serangan jiwa. Bocah yang tidak berguna, kamu tidak bisa menembus begitu banyak harta pertahanan jiwa. Jika itu adalah serangan lain atau bayangan pedang berbentuk naga, Zan Ji mungkin takut. Namun, dia tidak takut dengan serangan jiwa. Berdengung. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan melancarkan serangan jiwa. Di langit, mata dingin itu berputar cepat. Tanda emas berkedip dan melompat. Kekuatan mengerikan muncul antara langit dan bumi. Ketika seniman bela diri di sekitarnya merasakan kekuatan ini, ekspresi mereka berubah dan mereka semua mundur. Mereka juga mengambil harta untuk mempertahankan jiwa mereka. Adapun area di mana para tetua melindungi Zan Ji, itu benar-benar rusak. Langit bergetar saat harta pertahanan jiwa bergetar. Jelas sekali, mereka menderita serangan jiwa yang kuat. Retakan, retakan, retakan. Dalam sekejap, tiga harta karun retak dari tengah dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, para sesepuh terkejut. Sungguh serangan jiwa yang kuat dan menakutkan. Memang benar, serangan jiwa pihak lain terlalu kuat. Bahkan Zan Ji pun khawatir. Tapi jadi apa? Kali ini, dengan begitu banyak tetua yang bekerja sama, mustahil bagi pihak lain untuk menembus pertahanan. Benar saja, setelah tiga harta karun lainnya dirusak, mereka akhirnya mampu melawan. Hahaha, hahaha, semua tetua tertawa. Nak, metodemu biasa saja. Kartu truf apa lagi yang Anda punya? Silakan dan gunakan mereka. Semua tetua mencibir. Zan Ji menghela nafas lega. Lin Suan melihat adegan ini dan tidak terkejut. Lagi pula, jumlahnya sangat banyak. Akan aneh jika dia benar-benar bisa menerobos. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu apa yang bisa dibanggakan oleh kalian, orang-orang tua. Anda memiliki lebih dari selusin tetua, namun Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan jiwa saya. Atau apakah kamu takut dengan serangan jiwaku dari lubuk hatimu yang paling dalam? Tampaknya kalian, para tetua, hanya biasa-biasa saja. Menurutku dalam pertarungan satu lawan satu, aku bisa langsung membunuh jiwamu. Omong kosong, omong kosong. Beraninya kamu. Nak, kamu terlalu sombong. Semua tetua meraung. Mereka seharusnya senang karena mereka telah memblokir serangan jiwa linsuan. Namun, diejek oleh pihak lain membuat mereka sangat marah hingga muntah darah. Yang lainnya terkejut. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Lebih dari selusin tetua telah menggunakan begitu banyak harta untuk memblokir serangan jiwa pihak lain. Apalagi, enam harta karun telah dirusak. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, para tetua mungkin tidak akan mampu melawan. Abaikan anak ini. Tujuan kami adalah melindungi zanji. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan kita. Kata tetua dinasti Taiyi dengan suara yang dalam. Para tetua dari tanah suci lainnya juga menjadi tenang. Mereka menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Huh, biarkan anak ini bangga untuk sementara waktu. Saat ahli suku perang datang, kami akan membunuhnya. 2.563 Nak, trik apa lagi yang kamu punya? Gunakan itu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh di tangan kami. Di kejauhan, para tetua tempat suci mencibir. Ah, jeritan tiba-tiba terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Sial, siapa yang berteriak? Orang-orang ini melihat sekeliling, mengira ada sesuatu yang terjadi di makam kuno. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena mereka mengetahuinya, jeritan itu datang dari langit. Lebih-lebih lagi, itu datang dari belakang para tetua di tempat suci. Di belakang para tetua itu adalah selir perang. Kenapa dia berteriak? Apa yang telah terjadi? Tidak ada yang tahu. Mereka buru-buru menoleh. Para tetua itu juga tercengang. Senyuman di wajah mereka membeku. Mereka tiba-tiba berbalik, mata mereka seperti pelangi ilahi. Sial, bagaimana pihak lain melakukannya? Mereka buru-buru menyelidiki dan kemudian tersentak. Selir perang dikelilingi oleh begitu banyak tetua, tapi dia masih berguling-guling di tanah dan berteriak. Serangga hitam merayapi seluruh tubuhnya. Apa itu? Nyah. Tetua dinasti Taiyi mendengus dingin. Dengan lambayan telapak tangannya, hembusan angin dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti serangga-serangga itu, ingin meledakkannya. Ah. Namun, bak tersebut tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, mereka mengebor tubuh selir perang dengan gila-gilaan. Mereka baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Ketika para tetua melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Serangan itu akan membelah sosok perkasa biasa menjadi beberapa bagian, tapi serangga itu tidak mati. Bagaimana mungkin? Oh tidak, itu serangga-serangga itu. Itu serangga yang terbuat dari emas malam gelap. Di kejauhan, seorang prajurit muda berseru. Mereka pernah melihat Lin Suan menggunakan metode ini sebelumnya. Namun, saat itu, Lin Suan hanya menggunakan lima bak. Saat ini, mungkin ada lebih dari seratus. Dari mana pihak lain mendapatkan begitu banyak serangga hitam? Oh tidak, sial, bagaimana anak ini bisa melakukannya? Para tetua ini bertindak seolah-olah mereka sudah gila dan dengan cepat menyerang. Mereka memasuki tubuh selir perang, ingin mengusir serangga itu. Pada saat yang sama, mereka melindungi jiwa selir perang untuk mencegahnya agar tidak hancurkan. hancur total. Namun, mereka masih meremehkan serangga hitam tersebut. Serangga ini sangat keras. Selanjutnya, mereka dimurnikan oleh seorang suci. Itu sangat aneh. Saat ia memasuki tubuh Zanji, ia mulai menghancurkan kekuatan hidupnya dengan panik. Segera, tubuh Zanji hancur total. Adapun Zanji, dia tidak memiliki kemampuan untuk pulih. Darah mewarnai langit menjadi merah, menetes ke bawah, langsung menghancurkan kehampaan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah darah yang mengandung kekuatan garis keturunan. Sangat menakutkan. Ah! Saat serangga itu merangkak menuju kepala Zanji, Zanji tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tanda merah darah muncul di antara alisnya, dan kekuatan kekerasan keluar. Dengan keras, semua serangga terlempar terbang. Tak hanya itu, para tetua yang menjaga Zanji juga diterbangkan. Beberapa dari mereka yang berada di dekatnya separuh tubuhnya diledakan menjadi kabut berdarah. Sisanya juga batuk seteguk darah saat mereka memandang ke depan dengan ketakutan. Tubuh Zanji retak, hanya menyisakan kepalanya yang utuh. Pada saat itu, sesosok tubuh muncul di atas kepalanya. Sosok yang sangat bersinar. Apakah ini hantu nenek moyang? Semua orang berseru. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukanlah kekuatan garis keturunan. Itu adalah jejak jiwa yang ditinggalkan di tubuh Zanji oleh seorang ahli dari suku perang. Seharusnya itu digunakan untuk melindungi nyawa Zanji di saat paling kritis. Bagaimanapun, seorang jenius yang tiada tarahnya seperti Zanji memiliki garis darah atavistik. Pakar suku perang pasti punya cara untuk mencegahnya terbunuh. Tetua keluarga Ye juga memasang ekspresi serius. Melihat aura jejaknya, itu seharusnya ditinggalkan oleh raja yang tak terkalahkan. Raja yang tak terkalahkan. Semua orang terkejut. Di era di mana orang suci tidak muncul, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi raja yang tak terkalahkan. Para tetua dinasti Taiyi dan istana lima elemen dengan cepat ditutupi oleh cahaya dan kemudian pulih. Meskipun mereka marah sebelumnya, ketika mereka melihat jejak raja yang tak terkalahkan, mereka semua menghela nafas lega. Hebat! Bahkan tanpa perlindungan mereka, Zanji seharusnya baik-baik saja. Zanji juga menghela nafas lega. Dia akhirnya memicu pertahanan terakhir di tubuhnya. Namun, pertahanan terakhir juga merupakan yang paling kuat. Begitu hantu ini muncul, tidak ada seorang pun yang bisa mengancamnya. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan menatap Lin Suan. Bocah, kamu membuatku terluka parah. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Tetua, bunuh dia, Anda harus membunuhnya. Zanji berteriak dengan gila. Di langit, sosok buram itu diam-diam menoleh dan menatap Lin Suan. Segera, tubuh Lin Suan menegang. Dia merasakan udara di sekitarnya mengembun seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang meremukkannya. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Raungan pedang dan naga di tubuhnya terdengar, benar-benar menghancurkan tekanannya. Dia melihat ke langit dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu di tubuh Zanji. Anda berani menyakiti seorang jenius dari suku perang. Mati! Suara sosok buram itu terdengar dingin. Dengan ujung jarinya, langit runtuh dan bumi retak. Jari ini terlalu mengejutkan. Itu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Murid Lin Suan mengerut dan dia langsung menghilang di tempat. Kali ini, kecepatannya terlalu cepat dan mengunci dirinya. Bahkan jika dia mengubah posisinya, dia tidak akan bisa mengelak. Huh! Xing Tian meraung dengan marah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan palu yang menyapu ke depan. Ledakan! Cahaya yang dipancarkannya mengenai cahaya jari yang menakutkan dan membuatnya terbang. Bang! Bang! Kehampaan terus bergemuruh. Sebagian langit hancur total. Semua orang terkejut. Pertama, kekuatan sosok misterius itu terlalu kuat, membuat mereka tidak mampu melawan. Kedua, mereka bahkan lebih terkejut dengan Istana Abadi. Istana Abadi sebenarnya punya cara untuk melawan. Apa yang digunakan pihak lain? Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Xing Tian menonjol. Ada palu bercahaya di kepalanya yang terus naik dan turun. Dia bertanya dengan prihatin. Lin Xuan menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya. Penatuali dan yang lainnya juga berjalan. Tuan Istana, serahkan sisanya pada kami. Baiklah. Lin Xuan menganggup dan mundur. Memang benar, kekuatan raja yang tak terkalahkan telah melampaui jangkauannya saat ini. Dia akan menyerahkannya pada Xing Tian dan yang lainnya untuk ditangani. Sialan, bagaimana ini mungkin? Zanji melihat pemandangan ini dengan wajah penuh kekecewaan. Dia awalnya mengira dia bisa membunuh pihak lain dengan serangan ini. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan melarikan diri lagi. Para tetua lainnya juga terkejut. Mereka menata palu di atas kepala Xing Tian. Eh, di langit, sosok buram itu juga terkejut. Dia tidak menyangka seseorang bisa memblokir serangannya. Berdengung. Dia juga menunduk dan menatap Xing Tian. Ketika dia melihat palu di atas kepala Xing Tian, dia berteriak kaget. Palu pemecah langit. Tidak, itu harusnya replika. Saya tidak berharap Anda memiliki harta karun seperti itu. 2.564. Namun, kamu terlalu lemah. Jika itu adalah raja yang tak terkalahkan yang memegangnya, itu mungkin menjadi ancaman bagiku. Tapi Anda tidak memenuhi syarat. Siluet buram itu sangat percaya diri. Dia melihat sekeliling dengan jijik. Meskipun itu hanya sisa jejak jiwa, itu masih ditinggalkan oleh raja yang tak terkalahkan. Itu pasti bisa menghancurkan yang maha kuasa yang tiada taranya. Sekarang, kamu bisa mati. Siluet buram itu mengacungkan jarinya lagi. Jari penghancur jiwa. Dengan satu jari, tubuh dan jiwa dihancurkan. Melihat pihak lain menyerang lagi, Xing Tian raung marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan skysplitting hammer di atas kepalanya untuk bertabrakan dengannya. Meskipun skysplitting hammer tidak besar, setiap serangannya sangat kuat. Bang! Tabrakan hebat terdengar, dan cahaya jari terakhir pecah. Namun, Xing Tian juga mundur. Darah di tubuhnya bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tapi ini sudah sangat mengejutkan. Kita harus tahu bahwa itu adalah jejak raja yang tak terkalahkan. Itu bisa dengan mudah membunuh yang maha kuasa yang tiada taranya. Namun, pihak lain justru mampu memblokirnya. Sungguh mengejutkan. Sosok kabur dan buram itu juga merupakan kecelakaan. Kali ini, wajahnya menjadi gelap sepenuhnya. Dengan serangan telapak tangan, semuanya hancur. Kali ini, Xing Tian benar-benar tidak bisa melawan. Berdengung. Penatuali di samping mulai bergerak. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan dekrit emas dan segera membukanya. Berdengung. Berdengung. Ketika dekrit emas dibuka sepertiganya, Rune yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkedip, berubah menjadi pedang ringan di langit dan menebas. Ledakan. Telapak tangan yang menakutkan itu terlempar. Langit runtuh dan bumi retak. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Orang-orang di sekitarnya juga dikirim terbang. Sial! Benda apa ini? Sebenarnya sangat menakutkan. Itu benar-benar membuat telapak tangan sosok cahaya itu terbang. Orang-orang ini semuanya gila. Para tetua juga kaget. Zanji juga tidak berani mempercayainya. Apa asal muasal istana abadi ini? Bagaimana ia bisa melawan pusat-pusat kekuatan dalam perlombaan perang mereka? Itu hanyalah jejak raja yang tak terkalahkan. Apa yang perlu dibanggakan? Bahkan jika itu adalah raja yang benar-benar tak terkalahkan, kami akan berani membunuhnya. Suara penatuali terdengar dingin. Dia membuka dekrit emas itu lagi. Ketika dia membukanya setengah, Rune melintas di langit, membentuk cahaya yang tajam. Saat cahaya ini muncul, hati semua orang melonjak, dan mereka semua merasakan ancaman kematian. Bahkan orang-orang dari klan Ye, klan Gu, dan tanah suci cahaya Goyah pun sama. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, namun untungnya cahaya ini tidak ditujukan kepada mereka. Suara yang mengguncang bumi terdengar, disertai dengan raungan marah. Suara ini dibentuk oleh siluet raja yang tak terkalahkan. Jelas sekali bahwa dia juga mengalami dampak kekerasan. Ah! Sialan, kamu benar-benar berani membunuh tiruanku. Tunggu saja, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika kamu berani membunuh orang-orang klan pertempuranku, tak seorang pun di dunia ini akan memaafkanmu. Suara dingin terdengar saat siluet kabur itu benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Dia menghilang. Mungkinkah dia dibunuh? Semua orang kaget, tidak berani mempercayainya. Bahkan jejak klon dari raja yang tak tertandingi pun terbunuh. Istana abadi ini terlalu menakutkan, bukan? Zanji mulai gemetar. Wajahnya dipenuhi keputus asaan dan matanya kehilangan kilau. Kartu truf terakhirnya juga telah dihancurkan oleh lawannya. Mungkinkah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Weng! Benar saja, Lin Suan mengangkat tangannya dan mengayunkan gelombang pedang tajam, langsung meledakan kepala terakhir Zanji. Kabut berdarah memenuhi langit. Jiwa Zanji juga hancur berkeping-keping. Kali ini, dia terbunuh sepenuhnya. Semua orang benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa setelah Putra Suci 5 Elemen, Putra Suci 10.000 Guntur, dan Putra Suci 9 Cakrawala, seorang jenius luar biasa lainnya akan terbunuh. Terlebih lagi, identitas orang ini bahkan lebih mengerikan. Itu adalah kejeniusan klan pertempuran. Ini jelas merupakan kejutan yang sangat besar. Klan pertempuran pasti tidak akan membiarkan Lin Suan dan orang-orang istana abadi pergi. Huh! Lin Suan dengan dingin mendengus. Dia tidak peduli sama sekali. Ini bukan pertama kalinya dia membunuh kejeniusan klan pertempuran. Dia sudah lama memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan klan pertempuran, jadi membunuh yang lain sekarang bukanlah masalah besar. Saat berikutnya, dia menatap para tetua dinasti Taiyi dan istana lima elemen dan bertanya dengan dingin. Apa? Anda ingin menyerang lagi? Kelopak mata para tetua itu bergerak-gerak saat mereka dengan cepat mundur. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Seorang pria muda menakuti begitu banyak orang tua dengan satu kalimat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Para tetua mundur ke belakang dan berhenti. Wajah mereka sangat suram. Meskipun mereka sangat marah dan ingin memotong anak di depan mereka menjadi delapan bagian. Namun, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Pihak lain sebenarnya memiliki senjata pembunuh yang bisa langsung membunuh klon raja yang tak terkalahkan. Ini membuat rambut mereka berdiri tegak. Melihat para tetua mundur dan tidak berani bertarung lagi, Lin Suan mencibir. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit lagi. Di kejauhan, Raja Kelelawar Bluedwing sedang bertarung dengan Raja Kembar Dunia Tengah. Raja Kembar Middle Ground hampir menangis. Dia tidak menyangka Zan Ji akan dibunuh. Bahkan jejak lon raja yang tak terkalahkan pun hancur. Apalagi sekarang, ketika dia merasakan tatapan Lin Suan padanya lagi, dia sangat ketakutan. Ah! Dia meraung marah dan langsung membakar kekuatannya. Dia dengan cepat melarikan diri. Melihat adegan ini, Lin Suan mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang besar menyelimuti Raja Kembar Jalan Tengah. Bisa! Pihak lain berteriak dengan sedih, meninggalkan jejak darah. Ah! Tubuh Raja Kembar Middle Ground terbelah dua. Kali ini, kebaikan dan kejahatan benar-benar terbelah dua. Adegan ini membuat semua orang khawatir. Raja Kembar Middle Ground berteriak dengan liar. Dia tidak berhenti, juga tidak melawan. Sebaliknya, dia menggunakan teknik rahasianya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia menghilang ke langit. Huh! Lin Suan tidak mengejarnya. Pedang tadi berisi kekuatan jiwa pedang naga besar. Pedang ki itu tidak mudah untuk dihapus. Kemungkinan besar pihak lain tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Raja Kembar dari Prefektur Tengah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia tidak perlu membunuh pihak lain dengan meriah. Lebih baik menjelajahi makam kuno yang aneh ini terlebih dahulu. Ia merasa makam kuno di bawah dan makam kuno di atas berbeda. Tampaknya itu adalah dua makam, tapi dia tidak yakin. Melihat pertempuran telah berakhir, para tetua keluarga Ye dan keluarga Gu berkumpul dan mulai berdiskusi. Meskipun mereka baru saja tiba di sini, mereka juga mengerutkan kening sesuai dengan deskripsi prajurit muda itu. Apa maksudmu ada banyak hal dari klan monster di makam kuno ini? Makam kuno klan monster. Bagaimana mungkin? Setelah mendengar ini, para tetua yang datang kemudian mengerutkan kening. Mata Penatuali dan yang lainnya berkedip. Kata Naga Merah, Saya mendengar bahwa di masa lalu, makam kuno orang suci tidak akan dibangun. Beberapa bahkan membangun banyak makam kuno palsu untuk membingungkan generasi selanjutnya. Makam sebenarnya tersembunyi di tempat yang tidak diketahui siapapun. Apakah menurut Anda makam kuno di atas palsu? Makam kuno yang sebenarnya adalah makam tempat kita berada sekarang. Jika bukan karena kebetulan, saya khawatir kita tidak akan bisa mencapai dasar. Mendengar kata-kata Naga Merah, banyak orang menjadi tercerahkan. Sing Tian, Elder Li, dan yang lainnya sedikit mengangguk. Memang ada pepatah seperti itu. Pada zaman dahulu, banyak orang yang melakukan hal ini. Namun, ada satu hal yang tidak masuk akal. Mengapa kedua makam di atas dan di bawah memiliki gaya yang sangat berbeda? Yang satu adalah manusia dan yang lainnya adalah monster. Apakah ini makam kuno klan manusia atau klan monster? 2565. Orang-orang ini tidak mengetahuinya, jadi mereka memutuskan untuk pergi bersama untuk menyelidikinya. Setelah berjalan sekitar satu hari, mereka perlahan-lahan melambat. Sebuah gua muncul di depan mereka. Dikelilingi tanaman merambat yang sangat lebat, seperti naga. Dedaunan di atasnya berwarna sangat hijau dan bersinar dengan cahaya dingin. Semuanya, berhati-hatilah. Melihat bahwa itu bukan lagi istana, para tetua buru-buru mengingatkan mereka. Semua orang memasang pertahanan dan berjalan masuk. Kelompok itu memasuki gua dan menemukan ada lorong di dalamnya. Mereka terus berjalan ke depan. Ah! Tidak lama kemudian, terdengar teriakan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berbalik dan menemukan bahwa orang tersebut terjerat tanaman merambat. Sial! Ada yang salah dengan tanaman merambatnya. Melihat pemandangan ini, para penggarap di sekitarnya meraung dan menyerang tanaman merambat dengan ganas. Namun, di saat berikutnya, serangan mereka berhasil ditembus, dan semua orang terjerat oleh tanaman merambat. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya terjerat oleh tanaman merambat. Nyah! Ye Dao Denir meraung dan meninju tanaman merambat, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, tanaman merambat itu tidak patah dan masih menjerat Ye Dao Denir dengan kuat. Tidak mungkin, kan? Apakah pokok anggur yang gagah berani itu? Bagaimana mereka bisa menahan serangan Saint Pisic? Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dengan lambayan jarinya, cahaya pedang dingin yang menggigit berbenturan dengan tanaman merambat di sekitarnya. Dentang! 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 Percikan terbang dari tanaman merambat. Namun yang tersisa hanya bercak putih samar. Mereka tidak terputus sama sekali. Melihat adegan ini, Lin Suan tersentak. Bagaimana ini mungkin? Seberapa menakutkan Ki pedangnya? Ia bahkan bisa membunuh yang maha kuasa yang tiada taranya. Namun, tanaman merambat itu tidak terluka. Apa-apaan ini? Suara mendesing. Saat semua orang hendak melawan, tanaman merambat bergerak. Mereka menarik Lin Suan, Ye Dao Denir, Murong King Cheng, dan yang lainnya maju dengan cepat. Bang! Semua orang terbanting ke dinding dan tanah, darah mereka mendidih. Untungnya, mereka telah memasang baju besi mereka. Kalau tidak, beberapa di antaranya akan hancur berkeping-keping. Orang-orang dari Istana Kekaisaran Fei juga terpengaruh. Ini mengejutkan pusat kekuatan Istana Kekaisaran Fei. Sialan, tanaman anggur Purpleklut. Bukankah ini seharusnya sudah punah? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Tanaman anggur setan awan ungu adalah tanaman merambat yang sangat menakutkan. Selain pertahanannya yang kuat, yang lebih mengerikan lagi adalah ia dapat menyerap energi tanpa batas, cukup untuk mengubah ribuan mil daratan menjadi abu. Tanaman merambat iblis ini, sebagai spesies langit dan bumi yang bermutasi, jarang ditemukan pada awalnya. Dahulu kala, ada bencana melonjak iblis yang menyebabkan banyak negara dimusnahkan. Akhirnya, para ahli tertinggi menjadi marah. Mereka bergabung dan akhirnya membunuh semua tanaman merambat iblis. Sejak saat itu, tidak ada lagi tanaman anggur setan awan ungu di dunia roh sejati. Siapa sangka tanaman anggur setan awan ungu akan muncul di makam ini? Terlebih lagi, melihat betapa sulitnya, siapa yang tahu sudah berapa tahun pertumbuhannya. Tapi saya khawatir itu sudah tumbuh. Sial, apakah totem setan awan ungu ini mencoba menyedot kita hingga kering dan mengubah kita menjadi bahan mentahnya? Para seniman bela diri dari istana kekaisaran iblis meraung. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Mereka juga pernah mendengar tentang legenda tanaman anggur setan awan ungu, namun mereka tidak menyangka akan melihatnya secara langsung. Tidak, aku harus melawan. Raungan marah datang satu demi satu. Lin Suan dan yang lainnya melawan dengan sekuat tenaga, bersiap untuk memotong tanaman merambat iblis ini dan melarikan diri. Namun, mereka memotongnya selama sehari semalam, tetapi mereka tidak dapat memotongnya. Dan siang dan malam ini, tanaman anggur setan awan ungu menarik mereka dan terus bergerak maju dengan kecepatan kilat. Selama periode ini, banyak orang yang pingsan. Orang-orang yang tersisa juga pusing, darah mereka bergolak. Akhirnya, setelah sehari semalam, kecepatan purple cloud demonic fin melambat. Setelah sekitar setengah hari, semua orang merasa bahwa mereka benar-benar ditarik keluar dari lorong itu. Di depan mata mereka tidak lagi gelap, tetapi ada cahaya, membutakan semua orang hingga mereka tidak bisa membuka mata. Lin Suan dan yang lainnya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, seolah-olah tidak ada lagi tanah di bawah mereka. Mereka digantung di udara. Lin Suan membuka matanya, cahaya kemasan berputar di sekitar matanya. Dia melihat pemandangan sekitar dengan jelas. Ini adalah gua yang sangat besar. Ada banyak lubang di sekitarnya, semuanya lorong. Semua lorong menuju ke dalam. Tidak ada jalan keluar. Mungkinkah ini tempat pemakaman terakhirnya? Lin Suan terkejut. Dia mendongak dan menemukan ada pohon anggur besar di langit, menutupi seluruh lembah ke segala arah. Itu sangat tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncaknya, seolah tidak ada akhir. Adapun mereka, mereka digantung di udara oleh tanaman merambat ini. Yang lain juga melihat pemandangan ini dan berseru kaget. Astaga, tanaman anggur setan awan ungu yang begitu besar, sudah berapa ribu tahun tumbuhnya. Mereka menjadi gila. Mereka belum pernah melihat pohon anggur iblis sebesar ini. Orang-orang dari istana kekaisaran iblis sangat ketakutan. Huo Tiandu dan Yan Ruyu sama-sama mengerutkan kening. Tanaman anggur setan awan ungu, masa semai selama tiga ribu tahun, masa kematangan kecil selama tiga ribu tahun, dan masa kematangan besar selama tiga ribu tahun. Sekalipun itu bukan kematangan besar, setidaknya usianya tujuh hingga delapan ribu tahun. Sial, bagaimana bisa ada hal yang begitu menakutkan di sini? Mereka memang kaget. Bahkan raja yang tak terkalahkan hanya bisa hidup beberapa ribu tahun. Orang suci bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Kaisar bisa hidup paling lama sepuluh hingga dua puluh ribu tahun. Pohon anggur iblis berumur tujuh hingga delapan ribu tahun sudah pasti cukup untuk mengejutkan orang-orang ini. Namun, para tetua dari tempat suci mulai mengerutkan kening. Tidak mungkin, makam kuno ini telah ada selama tiga puluh hingga empat puluh ribu tahun. Bagaimana mungkin tanaman anggur setan awan ungu hanya tumbuh selama tujuh hingga delapan ribu tahun? Waktunya tidak cocok. Mereka sangat bingung. Mungkin hanya ada satu penjelasan, dan saat itulah makam kuno terbentuk, tidak ada tanaman anggur setan awan ungu. Hanya dalam tujuh hingga delapan ribu tahun terakhir, tanaman anggur setan awan ungu mulai tumbuh. Yan Ruyu berkata dengan suara rendah. Lagi pula, tanaman anggur setan awan ungu sudah tidak ada lagi di dunia roh sejati. Tidak mudah untuk menumbuhkan tanaman anggur ini. Mungkin, semua orang bisa menerima penjelasan ini. Tapi, siapa yang menanamnya? Mengapa ditanam di sini? Apakah itu untuk melindungi makam kuno? Mereka tidak tahu. Lihat, ada seseorang di sana. Salah satu dari mereka berseru dan menunjuk ke bawah. Semua orang menoleh dan berseru kaget. Ternyata mereka terlalu fokus pada tanaman anggur setan awan ungu dan tidak melihat dua sosok yang berdiri di bawah. Meskipun semua orang tertahan di udara dan tidak dapat terbang, jiwa mereka masih menyelidiki ke bawah dari segala arah. Dalam sekejap, mereka mengetahui siapa kedua orang itu. Dari kelihatannya, itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berpakaian putih, rambut hitamnya mencapai pinggang, dan wajahnya sangat cantik. Dia berdiri di sana dengan mata terpejam seolah dia sedang tidur. Di sampingnya ada seorang pria berbaju perunggu. Dia tampak gagah dan luar biasa. Namun, dia memakai topeng perunggu di wajahnya. Di tangannya ada sebuah kotak perunggu kecil, yang dipegangnya rat-rat. Semua orang dengan hati-hati memandang pria perunggu itu. Ah! Mereka terkejut, dan banyak dari mereka yang berteriak. Lin Suan mengerutkan alisnya. Dia menemukan bahwa mata pria berbaju perunggu itu sebenarnya terbuka. Sepasang mata hijau giyok berkedip dengan cahaya dingin, seolah memperhatikan Lin Suan dan yang lainnya. 2.566 Mata pria berbaju perunggu itu benar-benar terbuka. Sepasang mata hijau berkedip dengan cahaya dingin, sepertinya memperhatikan Lin Suan dan yang lainnya. Tatapan ini membuat bulu kuduk orang berdiri, seolah manusia perunggu ini masih hidup. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga menarik jiwa mereka. Mata Lin Suan berkedip, dia bisa merasakan bahwa kedua orang ini dingin dan tidak memiliki gejolak jiwa. Jelas sekali, mereka sudah lama mati. Orang-orang kudus lainnya juga menemukan pemandangan ini. Mereka menghela nafas lega. Untungnya, mereka sudah meninggal. Jika mereka masih hidup, mereka mungkin adalah penjaga yang kuat. Jika mereka menyerang, akan sulit bagi mereka untuk melawan dalam kondisi saat ini. Tidak, mereka harus menemukan cara untuk melarikan diri. Jika tidak, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Wajah banyak orang muram. Mereka menemukan bahwa mereka tidak hanya digantung di tanaman merambat, tetapi ada juga beberapa tulang yang tergantung di sana. Itu bahkan bukan kerangka lengkap. Beberapa hanya tersisa sedikit. Jelas sekali, bertahun-tahun yang lalu, banyak orang datang ke sini, tetapi mereka semua terjerat erat oleh tanaman merambat ini. Huh. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Jiwa pedang naga besar meraung, dan cahaya pedang yang tajam memancar keluar. Kali ini, Lin Suan tidak menahan diri. Dentang. Pedang itu menebasnya, mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Ledakan. Akhirnya, pohon anggur yang melilit Lin Suan patah, dan Lin Suan jatuh. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia muncul di kehampaan. Ketika yang lain melihat adegan ini, mereka tidak menahan diri dan menggunakan kartu truf mereka satu demi satu. Para saint, saintes, dan elder semuanya menggunakan kartu as mereka untuk pergi. Namun, murid-murid biasa itu tidak seberuntung itu. Mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Ah. Bang. Seorang seniman bela diri dari dinasti angin ilahi meraung dan langsung menebas kakinya sendiri. Bang. Salah satu kakinya meledak, dan tubuhnya jatuh ke bawah. Segera, dia buru-buru melarikan diri ke tempat yang aman. Tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya lagi, dan kali ini, kaki baru terbentuk. Meskipun metode ini merugikan diri sendiri dan kejam terhadap diri sendiri, itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, patah kaki bisa sembuh dalam sekejap. Oleh karena itu, ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka pun mengikutinya. Di langit, kabut berdarah yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Semua orang telah meninggalkan Purple Cloud Demonic Soaring. Semua orang memandang Purple Cloud Demonic Soar dengan rasa takut yang masih ada. Mereka hanya lolos dari ikatan tanaman merambat. Totem setan awan ungu belum menyerang mereka. Akhir cerita mereka akan lebih tragis lagi. Totem setan awan ungu tumbuh di sini, dan sepertinya ini adalah tempat peristirahatan terakhir. Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam. Yang lain terkesiap. Mungkinkah jenazah sage dikuburkan di sini? Mereka sangat terkejut bahkan tidak berani bergerak. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan mayat raja yang tak terkalahkan, apalagi mayat orang suci. Mereka mungkin tidak akan mampu menahan sedikitpun Sain Might. Kita tidak perlu menyentuh tubuh orang suci itu. Mari kita lihat apakah ada harta karun di tempat lain. Orang-orang ini mencari ke segala arah, tapi tak lama kemudian, mereka mengerutkan kening. Alasannya adalah karena tidak ada apa-apa di sana. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan jumlah harta karun di istana yang mereka temui sebelumnya. Sebelumnya, di istana, Lin Suan dan yang lainnya telah memperoleh banyak harta karun. Ada puluhan ribu artefak tingkat bumi, puluhan ribu botol pil, dan tumpukan material. Ada begitu banyak barang di istana. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa tempat peristirahatan terakhir akan 10 kali atau 100 kali lebih kaya dari sebelumnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Lingkungan sekitar kosong. Selain tanaman merambat besar dan gua tak berujung, tidak ada yang lain. Jika ada sesuatu, itu adalah dua sosok yang berdiri di bawah tanaman merambat. Namun, kedua orang ini jelas-jelas adalah penjaga, jadi mereka tidak berani menyentuhnya. Tidak, lihatlah pria perunggu itu. Dia memegang kotak perunggu di tangannya. Mungkinkah ada harta karun di dalam kotak itu? Banyak orang akhirnya menatap kotak perunggu itu. Mata mereka berkedip-kedip, ingin melihatnya dengan jelas. Namun, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat menembusnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah harta karun. Tempat peristirahatan terakhir pasti memiliki harta karun. Meski jumlahnya tidak banyak, mungkin bisa dibandingkan dengan semua perolehan mereka sebelumnya. Memang itulah yang terjadi. Harta tidak bisa dinilai berdasarkan kuantitas. Jika ada artefak sage di dalamnya, itu pasti sebanding dengan semua harta karun lainnya di seluruh makam kuno. Setelah beberapa diskusi, semua orang memutuskan untuk mengambil tindakan. Meskipun mereka tahu itu mungkin berbahaya, mereka sudah ada di sini. Jika mereka pergi tanpa mencobanya, orang-orang ini pasti tidak akan bersedia. Weng! Seorang tetua dari Tanah Suci Taik Suan bergerak. Telapak tangannya sangat biru, seperti langit berbintang, menyelimuti area di bawahnya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dia sampai di atas kepala pria perunggu itu. Tangan besarnya tidak jatuh, tapi bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, membentuk untayan cahaya yang menggantung ke bawah. Ia menyapu ke arah kotak perunggu di tangan pria perunggu itu. Tujuan mereka hanyalah kotak harta karun perunggu. Sedangkan untuk barang lainnya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyentuhnya. Weng! Semua serangan cahaya menghilang saat mendekati kotak harta karun perunggu, seolah-olah ditelan oleh lubang hitam. Tanpa jejak. Hem! Melihat ini, orang-orang di Tanah Suci Taik Suan mengerutkan kening. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang tetua dari Sekte Yin yang melangkah maju. Dengan lambayan tangannya, diagram Yin yang di atas kepalanya terbang keluar. Tidak hanya Sekte Yin Yang, namun Istana Lima Elemen, Tanah Suci Guntur Segudang, Tanah Suci Empat Simbol, dan Tanah Suci Dayan juga hadir. Pada saat ini, semua keluarga Tanah Suci mulai bergerak. Bagaimanapun, hanya ada satu kotak harta karun. Itu akan menjadi milik siapapun yang berhasil merebutnya. Weng! Semua serangan diblokir ketika mereka mendekati kotak harta karun perunggu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat. Huh! Anda sudah mati, dan masih ingin bersaing dengan kami. Tetua dari Sekte Yin yang mencibir dan mulai bergerak lagi. Yang lain melakukan hal yang sama. Di pihak Lin Suan, Penatuali, Sing Tian, dan yang lainnya juga bergerak. Ledakan, 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 di langit yang penuh cahaya, dua sosok berdiri di sana, tidak terpengaruh. Pada saat ini, pria berbaju perunggu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan suara retakan terdengar. Weng! Cahaya aneh muncul dari mata hijaunya. Tidak baik. Melihat ini, hati semua orang berdebar kencang. Bagaimana kepala pria itu bisa bergerak? Mungkinkah dia masih hidup dan belum mati? Saat pemikiran ini muncul di benak mereka, cahaya menakutkan keluar dari tubuh pria perunggu itu, berubah menjadi ratusan cahaya pedang tajam yang menembus ke segala arah. Setiap sinar cahaya berubah menjadi cahaya pedang dan digabungkan satu sama lain, membentuk formasi pembunuhan yang tiada taraf. Dalam sekejap, serangan di langit hancur, dan orang-orang ini semuanya terlempar. Banyak dari mereka yang langsung ditusuk dan dipaku sampai mati di dalam kehampaan. Kawan, 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 ah! Tabrakan hebat terdengar, dan jeritan yang menyedihkan terdengar. Langit dipenuhi salju. Ekspresi semua orang berubah. Sial, dia belum mati. Dia masih hidup. 2567. Mustahil, bagaimana dia bisa tetap hidup setelah puluhan ribu tahun? Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa hidup lama. Dia pastinya tidak hidup. Mungkin dia telah disempurnakan menjadi boneka, atau mungkin ada alasan lain. Para tetua keluarga Ye dan Gu menatap tajam ke mata mereka. Mereka tidak percaya seseorang bisa hidup begitu lama. Retakan, retakan, retakan. Setelah cahaya keluar dari tubuhnya, tubuh pria lapis baja perunggu itu bergetar dan berderak. Akhirnya, dia pulih. Lampu hijau di matanya berubah menjadi ratusan pelangi panjang yang menyapu langit. Retakan, retakan. Kotak perunggu di tangannya menempel pada armor di depannya, menjadi satu dengan armor tersebut. Itu terjebak di sana. Tampaknya jika mereka tidak mengalahkan pria lapis baja perunggu itu, akan sulit mendapatkan kotak perunggu itu. Huff. Itu hanya boneka wali. Bukannya aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Tetua Tanah Suci Dayan berteriak dengan dingin. Tetua Tanah Suci Daoyi juga memfokuskan pandangannya. Pada saat ini, aura semua orang sangat agung. Lawan mereka hanyalah seorang pria lapis baja perunggu, dan mereka memiliki begitu banyak tetua dan jenius yang tiada taranya. Mengapa mereka takut padanya? Membunuh. Dengan suara gemuruh, semua orang menyerang seperti orang gila. Krune muncul di tubuh pria lapis baja perunggu itu satu demi satu, langsung menutupi seluruh ruangan. Aura di tubuhnya juga meledak secara tiba-tiba, melawan energi yang memenuhi langit. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang perunggu. Suara mendesing. Sosoknya bergoyang, dan pria lapis baja perunggu itu terbang ke langit. Pada saat yang sama, dopelganger dan bayangannya muncul di langit. Para dopelganger ini tidak menghilang. Sebaliknya, mereka malah mengeluarkan suara gemuruh yang panjang dan bertarung dengan para tetua dan biksu. Sial, banyak sekali dopelganger. Ekspresi para tetua berubah. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Formasi kombinasi. Jangan ceroboh. Raungan terdengar saat para tetua dari tanah suci membentuk formasi kuat mereka sendiri untuk bertahan melawan para dopelganger. Namun, para tetua tertinggi, orang suci, dan orang suci berjuang sendirian. Mereka kuat dan tidak takut pada para dopelganger. Ledakan. Lin Suan menyapu pedangnya, dan tiga dopelganger yang dekat dengannya langsung terbunuh. Ledakan. Ledakan. Murong King Cheng berteriak ketika kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Di saat yang sama, dia mengeluarkan kipas yang berwarna merah seperti emas. Dengan gelombang ringan, teriakan burung Phoenix bisa terdengar. Proyeksi burung Phoenix melesat melintasi langit, membuat semua klon terbang. Kipas berlapis emas sayap Phoenix. Banyak orang di sekitar berseru kaget. Ini adalah harta paling berharga di Danau Giok, namun harta itu diberikan kepada orang suci Danau Giok. Dentang. Suara yang mengguncang surga dan menggemparkan bumi terdengar, dan tubuh Lifdao Denir mulai bersinar dengan cahaya kemasan, membuatnya tampak seperti dewa perang emas. Sepasang tinju membuka dan menutup, menyapu ke segala arah dengan kekuatan menelan gunung dan sungai. No Flower mencubit segel dengan jarinya, dan cahaya Buddha di belakangnya sama kuatnya. Orang suci Yao Guang, pangeran dari dinasti Xia Besar, orang suci Dao Yi, dan orang suci segala permulaan. Pada saat ini, semua orang suci dan orang suci menunjukkan kemampuan tempur yang sangat kuat dan bertarung melawan Doppelganger yang tak terhitung jumlahnya di langit. Pada akhirnya, semua klon dimusnahkan. Huff, hanya seorang penjaga belaka. Anda ingin menghentikan langkah kami. Lelucon yang luar biasa. Bunuh dia dan rebut kotak perunggu itu. Sekelompok orang menyerang ke depan. Di antara mereka, para tetua istana lima elemen, Sekte Yin Yang, dan Aula Bencana Segudang adalah yang tercepat. Mereka tiba di samping pria perunggu itu dalam sekejap. Tangan mereka membawa kekuatan suci tertinggi saat mereka meraih kotak harta karun di baju besi perunggu. Retakan. Bang. Ah. Ceritan terdengar saat para tetua dari tiga tempat suci terbang kembali. Lengan mereka telah dirobek tanpa ampun. Di antara mereka, sesepu dari Sekte Yin yang tertusuk telapak tangan, dan lubang berdarah yang mengerikan muncul. Semua organ dalamnya telah hancur. Ah. Orang-orang ini berteriak dan mundur dengan marah. Yang lain juga berhenti di udara dan melihat ke bawah dengan bingung. Sial, penjaga perunggu ini terlalu kuat. Saat semua orang terkejut, penjaga perunggu di depan mereka memancarkan cahaya aneh lagi. Dia mengulurkan tangannya, dan tangannya langsung membesar seperti langit biru, menutupi seluruh langit. Lalu, ia turun. Tangan perunggu itu begitu besar hingga menutupi langit dan matahari. Tidak ada jalan bagi siapapun untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa melawan dengan gila-gilaan. Huff. Anda sedang mendekati kematian. Beraninya kamu melawan begitu banyak dari kami sendirian. Menyerang. Tetua keluarga Ye mendengus dingin. Pihak lain lebih kuat dan lebih kuat dari mereka. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya sendirian. Namun, dengan banyaknya dari mereka yang bekerja sama, pihak lain tidak dapat menolak sama sekali. Yang lain juga menyerang dengan ganas. Namun, pusaran muncul satu demi satu di tangan perunggu. Tampaknya ada tanda aneh yang berkedip di pusaran. Oh tidak. Sialan, apa yang terjadi? Ceritan terdengar satu demi satu. Lin Suan juga sangat terkejut. Murid Lin Suan mengerut karena dia melihat pemandangan yang mengerikan. Tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kecil. Bukan hanya dia, tapi tubuh semua orang pun menyusut. Seolah-olah mereka berubah menjadi semut. Sial, kekuatan suci macam apa ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Mungkinkah itu hanya ilusi? Dia curiga itu mungkin hanya ilusi. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu bukanlah ilusi. Tubuh mereka benar-benar mengecil. Ah. Semua orang berteriak. Mereka menyerang dengan ganas, menghancurkan kekosongan di sekitar mereka. Namun, mereka tidak dapat menghentikan penyusutan tubuh mereka. Tangan hijau raksasa di langit menekan tanpa ampun. Oh tidak. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka terkena telapak tangan ini, mereka pasti akan tamat. Sekarang, mereka menjadi sangat kecil. Dan kekuatan mereka ditekan. Lin Suan juga meraung dengan marah. Tubuhnya bergemuruh dan menderu tanpa henti. Namun, masih ada kekuatan yang menghalanginya. Sial. Mungkinkah itu karena kekuatan hukum? Penatuali dan yang lainnya terkejut. Dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Sing Tian menggelengkan kepalanya. Mustahil. Jika pihak lain memiliki kekuatan hukum, dia bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Namun, selain kekuatan hukum, saya tidak bisa memikirkan kekuatan lain yang sekuat itu. Saya rasa bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu menyebabkan perubahan seperti itu pada kita. Para tetua keluarga Ye dan keluarga Gu juga memiliki ekspresi jelek. Ye Wu Dao, Gu Santong, dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Tampaknya itu adalah bagian dari hukum. Seorang tetua dari Daoan Holy Ground berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, dia adalah penjaga makam orang suci. Mungkin beberapa hukum telah ditanamkan dalam tubuhnya. Namun, setelah mengalami perjalanan waktu yang tanpa ampun, hukum tersebut telah menjadi bagian-bagian. Itu sebabnya situasinya menjadi seperti ini. Mungkin, semua orang menganalisis situasinya, tetapi mereka tidak santai. Meskipun mereka tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak dapat menolaknya. Penatuali, Singtian, transfer semua kekuatanmu kepadaku. Lin Xuan tiba-tiba berkata. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan jiwa pedang naga besar muncul di depannya. Dia mengambilnya. Penatuali, Singtian, dan yang lainnya dari istana abadi dengan cepat menuangkan kekuatan mereka. Ledakan, ledakan. Bayangan pedang berbentuk naga bergetar dan bergemuruh, berubah menjadi naga biru. Ia terus menderu dan berkembang. Kekuatannya juga terus meningkat. 2568. KKK. Cahaya di sekitar mereka pecah, dan tubuh mereka tidak lagi menyusut. Melihat ini, Penatuali dan yang lainnya sangat gembira. Itu efektif. Lin Xuan juga menghela nafas lega. Benar saja, jiwa pedang naga itu sangat menakutkan. Itu bisa menghancurkan kekuatan pecahan hukum. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh jiwa pedang naga. Dia hanya bisa meminjam kekuatan orang lain. Melihat ini, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga datang bersama orang-orang dari Tanah Suci Dano Giok dan Tanah Suci perasaan senang ungu. Mereka juga menuangkan kekuatan ke dalam jiwa pedang naga. Di sisi lain, Yewudao menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Semuanya, tolong bantu aku. Pada titik ini, dia membuka domen emasnya. Cahaya bermekaran di belakangnya, dan raksas emas dengan cepat bangkit. Ia terus bertambah besar, seolah tak tergoyahkan. Raja Abadi turun ke sembilan surga. Itu adalah kemampuan ilahi yang sangat menakutkan dari keluarga Ye. Saat ini, Yewudao sedang memamerkannya. Benar-benar menakutkan. Namun, meskipun kemampuan ilahi ini sangat kuat, ia tetap tidak dapat melawan fragmen hukum. Dia hanya bisa meminjam kekuatan orang lain. Keluarga Ye, keluarga Gu, Tanah Suci Dao Wan, Tanah Suci Empat Simbol, Tanah Suci Dayan, dan banyak tempat suci lainnya di sekitarnya. Semuanya menggunakan kekuatan mereka untuk mendukung Raja Abadi. Hantu Raja Abadi menjadi semakin kokoh. Armor perang yang menakutkan bahkan muncul di tubuhnya. Tanda di atasnya berkedip dengan kekuatan tertinggi. Yan Ruyu juga berdiri. Pakaian putihnya berkibar seperti peri. Berdengung. Tubuhnya juga dikelilingi oleh lampu hijau, tapi berbeda dengan tangan perunggunya. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Aura ini sangat kuat, sama sekali tidak lebih lemah dari jiwa pedang Naga Lin Suan atau Raja Abadi Ye Wudau turun ke sembilan surga. Saat adegan ini muncul, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Yan Ruyu begitu menakutkan dan memiliki rahasia seperti itu di tubuhnya. Rekan-rekan Daois umat manusia, mari bergabung. Lampu hijau di tubuh Yan Ruyu menjadi semakin intens. Ketika orang-orang dari tempat suci dan sekte besar lainnya melihat pemandangan ini, mereka mengertakkan gigi dan mengangguk. Memang benar, sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Banyak orang dari tempat suci dan sekte besar juga terbang ke sisi Yan Ruyu dan mengirimkan kekuatan mereka padanya. Membunuh. Dengan raungan, Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya dan menebas ke depan. Kekuatan pedang ini terlalu kuat. Bagaimanapun, itu telah mengumpulkan kekuatan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ayunan pedang, dunia kehilangan warnanya, matahari dan bulan kehilangan kilaunya, dan seluruh kehampaan terbelah menjadi dua. Energi aneh di sekitar mereka juga terkoyak dalam sekejap. Tubuh Lin Suan dan yang lainnya terus bertambah besar, dan tangan perunggu itu bahkan mengeluarkan suara bergetar. Membunuh. Liv Daodenir meraung, lalu melepaskan Raja Abadi turun ke sembilan surga. Raksasa emas itu melancarkan serangan, mengacungkan tinju yang menakutkan, menghancurkan kubah surgawi. Membunuh. Yan Ruyu berteriak dengan lembut. Cahaya hijau keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pelangi ilahi saat dia melesat. Tiga jenius tak tertandingi telah menggunakan kartu truf terkuat mereka dan mengumpulkan kekuatan semua sekte besar di tanah suci. Saat itu, serangan mereka benar-benar mampu menghancurkan langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Suara tabrakan hebat terdengar. Langit runtuh dan bumi retak. Tubuh semua orang kembali ke keadaan semula. Dari kelihatannya, kekuatan yang dihasilkan oleh fragment hukum telah dihilangkan sepenuhnya. Tidak hanya itu, tangan perunggu raksasa itu juga hancur berkeping-keping. Membunuh. 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 Tiga raungan lainnya terdengar. Lin Suan, Liv Dao Denir, dan Yan Ruyu sekali lagi menyerang dengan sekuat tenaga. Kali ini, mereka menyerang penjaga perunggu. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan meletus, menenggelamkan segalanya. Seluruh dunia gemetar. Tanaman merambat purpleklut demonik fin terus-menerus berputar dan berputar, melindungi ruang di sekitarnya. Ketika asap menghilang, wajah Lin Suan pucat, sementara Liv Dao Denir dan Yan Ruyu terengah-engah tanpa henti. Kali ini, seluruh energi di tubuh mereka praktis terkuras abis. Bukan hanya mereka, para tetua, orang suci, dan orang suci adalah sama. Mereka tidak berani ragu, dan segera mengambil harta mereka. Lin Suan dan yang lainnya juga menelan budak spirit eliksir untuk memulihkan kekuatan mereka. Untungnya, mereka mendapatkan hasil panen yang melimpah di makam kuno tersebut. Oleh karena itu, saat ini, mereka tidak merasakan sakit hati apapun. Setelah menelan harta karun itu, kekuatan mereka dengan cepat pulih. Pada saat yang sama, mereka mengalihkan pandangan dan melihat ke depan. Di depannya, penjaga perunggu masih terpecah menjadi beberapa bagian. Armor di tubuhnya hancur, dan kotak harta karun perunggu jatuh ke tanah. Suara mendesing. Ketika Sekte Yin yang melihat ini, mereka segera bergerak. Tempat suci empat simbol juga tidak mundur. Enyahlah. Keduanya menyerang di udara, merobek kekosongan. Kemudian, keduanya terus mundur, memecahkan tanah. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga mengerutkan kening. Melihat ini, Lin Suan berdiri dan berkata dengan dingin. Mari kita berhenti berkelahi. Mengapa kita tidak membuka kotak itu bersama-sama? Liv Dao Denir juga menonjol. Saya setuju dengan saudara Lin, Yan Ruyu, Wu Hua, dan yang lainnya juga mengangguk. Melihat berbagai orang jenius telah mengutarakan pendapatnya, yang lain pun terdiam. Memang benar, jika mereka terus bertarung, aliran darah akan mengalir. Apalagi tempat ini sangat berbahaya. Wanita berpakaian putih di samping mereka sepertinya tidak terluka sama sekali meski dikelilingi oleh energi yang begitu menakutkan. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Oleh karena itu, sekarang bukanlah waktu terbaik untuk bertarung. Semua orang mengangguk. Di antara mereka, para tetua klan Gu dan klan Ye, dua klan dari zaman kuno terpencil, keluar. Mereka bersiap untuk pergi dan mengambil kotak harta karun perunggu. Kedua klan kuno dihormati oleh tempat suci lainnya dalam hal kekuatan, reputasi, dan fondasi. Oleh karena itu, mereka tidak keberatan membiarkan kedua klan kuno bertarung. Lin Xuan juga tidak keberatan. Dia tahu bahwa keluarga Ye dan keluarga Gu tidak akan mengambilnya sendiri. Para tetua keluarga Ye dan keluarga Gu berjalan maju. Mereka dengan hati-hati memasang segel dan membungkusnya di sekitar kotak harta karun perunggu. Mereka ingin kembali. Namun, saat mereka melihat penjaga berarmor perunggu yang telah terkoyak, pupil mata mereka mengecil. Keduanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Yang lainnya bingung. Banyak orang berjalan maju. Ah! Mereka juga berteriak. Suara mendesing. Seorang tetua dari Tanah Suci Daoyi melambaikan lengan bajunya dan menerbangkan armor perunggu yang hancur itu. Semua orang melihat situasi di bawah armor dengan jelas. Apa itu? Semua orang terkejut karena mereka menyadari bahwa benda di balik baju besi perunggu itu bukanlah manusia. Sebaliknya, itu adalah monster berbulu dengan ekor. Seekor binatang iblis. Semua orang berseru. Orang-orang di Istana Kekaisaran Fei bahkan lebih terkejut lagi. Itu adalah seekor rubah. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan ada pola aneh di bulunya. Mata hijaunya terbuka lebar, perlahan kehilangan kilaunya dan menjadi dingin. Penjaga ini adalah binatang iblis. Hal ini mengejutkan semua orang. Mungkinkah ini benar-benar makam kuno Istana Kekaisaran Fei? Huo Tiandu berkata dengan ekspresi serius. Tampaknya ini adalah rubah bukit hijau. Ini juga merupakan spesies dunia yang bermutasi. Terlebih lagi, itu adalah spesies klan rubah yang sangat menakutkan. Memang, pakar Fei Imperial Palace lainnya mengangguk. Ada dua keluarga kerajaan dari klan rubah, rubah bukit hijau dan rubah ekor sembilan. Mereka tidak menyangka penjaga perunggu ini adalah rubah bukit hijau. Kotak harta karun apa yang dijaganya? Mungkinkah itu harta karun Istana Kekaisaran Fei? 2569. Semua orang bingung. Mereka memandang ke samping ke arah wanita berbaju putih yang berdiri di sana seperti patung. Siapa wanita berbaju putih ini? Apakah dia manusia atau iblis? Jika dia adalah seorang iblis, itu berarti ada kemungkinan besar bahwa ini adalah makam kuno seorang suci iblis. Tapi bagaimana jika dia adalah manusia? Hal ini membuat mereka semakin bingung. Manusia dan iblis yang menjaga tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tidak mengerti. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam kotak harta karun perunggu itu. Tetua keluarga Ye dan tetua keluarga Gu dengan hati-hati membawa kotak harta karun perunggu ke ruang kosong di sampingnya. Semua orang berkumpul dan melihat dengan cermat. Mereka membukanya untuk melihatnya. Banyak orang tergoda. Kedua tetua menggunakan kekuatan mereka untuk membukanya dengan paksa. Namun mereka tidak dapat menemukan akarnya. Mari tingkatkan jumlah kita. Semuanya serang bersama. Tapi mereka juga tidak bisa memecahkannya. Naga merah berteriak, jangan main-main. Benda ini mungkin akan meledak. Jika ya, kita semua akan tamat. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat mendengar itu. Tidak mungkin, jangan bicara omong kosong. Bagaimana benda ini bisa meledak? Benar sekali, pasti ada harta karun alam di dalamnya. Suara keraguan terdengar. Namun, wajah para murid muda itu muram. Penatua, mari kita dengarkan. Pencapaian ular ini dalam formasi sangat tinggi. Mereka lah yang menemukan makam kuno di bawah. Itu juga yang memecahkannya. Para murid muda dengan cepat mengirimkan suara mereka. Setelah para tetua tanah suci mendengarnya, kelopak mata mereka bergerak-gerak. Mereka menatap ke arah naga merah. Master formasi keluarga Gu dan keluarga Ye juga keluar. Mereka berkata dengan suara yang dalam, Benar, kita tidak bisa bertindak gegabuh. Tanda di atasnya sangat berbahaya. Jika terkena benturan yang kuat, bisa saja meledak. Kita tidak dapat membayangkan energi yang akan dilepaskannya. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang kecewa. Master formasi teratas dari keluarga Ye berkata, Ini normal. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ada harta karun yang terkubur di dalamnya. Pemilik sebelumnya tidak akan membiarkan orang lain membukanya dengan mudah, dia juga tidak akan membiarkan orang lain membukanya dengan kekerasan. Namun, karena itu adalah kotak harta karun, maka bisa dibuka jika bisa ditutup. Hanya saja akan lebih merepotkan. Ada banyak tanda di atasnya. Tampaknya itu adalah sebuah formasi. Selama formasi dibuka, kotak harta karun bisa dibuka. Ruzilong, terserah kamu. Lin Suan memandang naga merah. Naga merah berjalan mendekat. Ayo, ayo, ayo. Mari kita hancurkan bersama-sama. Ia melambaikan cakar naganya, tampak seperti seorang pemimpin. Melihat ini, wajah banyak tetua tanah suci menjadi gelap. Mereka sangat tidak senang. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pihak lain adalah ahli formasi, dia harus mendengarkan mereka. Pada akhirnya, keluarga Ye, keluarga Gu, dan naga merah memimpin, bersama dengan para master aray dari tanah suci lainnya. Dua hari kemudian, mereka akhirnya berhasil menembus batasan formasi. Retakan. Suara jernih dan merdu terdengar saat semua simbol berkedip. Semua orang menahan nafas. Apakah kotak harta karun itu akhirnya akan dibuka? Apa-apaan? Naga merah berteriak. Semua orang tercengang. F. Chuck, aku telah ditipu. Memang benar wajah semua orang jelek, karena lampu di kotak perunggu itu menghilang. Simbol-simbol tersebut dengan cepat berubah, dan akhirnya membentuk lubang kunci. Sial! Berapa banyak lapisan segel yang dimiliki benda ini? Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Setelah dua hari retak, mereka hanya memecahkan lapisan terluar dari segelnya, dan lubang kuncinya baru saja terlihat. Untuk membukanya, mereka membutuhkan kunci. Di mana kuncinya, para seniman bela diri di sekitarnya mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Mata linsuan berkedip, itu pasti ada di ruang ini, dan tidak boleh terlalu jauh. Santo empat simbol mengerutkan kening. Sial! Mungkinkah dia tidak membuat kunci sama sekali? Mengapa kita tidak membawanya kembali dan mempelajarinya setelah meninggalkan makam kuno? Banyak orang dari Tanah Suci memiliki gagasan yang sama. Memang benar, mereka datang dalam jumlah besar kali ini, tapi itu bukanlah kekuatan penuh dari Tanah Suci. Misalnya, fosil hidup dan penatua tertinggi tidak datang. Orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Mereka seharusnya punya cara untuk memecahkan kotak perunggu itu. Retak-retak-retak. Suara rendah dan dalam terdengar, mencapai telinga semua orang. Semua orang menoleh. Siapa itu? Pergi dari sini. Raungan marah terdengar, tapi linsuan menatap sosok putih di kejauhan. Sial! Itu wali yang lain. Suara mendesing. Mendengar itu, semua orang menoleh dan menatap sosok putih di kejauhan. Memang benar, suara itu datang dari pihak lain. Wajah cantik pihak lain perlahan berubah. Mulut kecilnya yang seperti buah persik perlahan terbuka pada saat ini. Dengan pengalaman penjaga perunggu sebelumnya, orang-orang ini tidak berani gegabuh. Mereka memperkirakan pihak lain mungkin juga memiliki fragment hukum. Oleh karena itu, dalam sekejap, semua orang mengaktifkan pertahanan terkuat mereka dan menjaganya dengan hati-hati. Tanda emas melintas di mata linsuan. Dia melakukan langkah pertama, tapi sepertinya itu bukan serangan. Nak, apa sebenarnya itu? Bisakah kamu melihatnya dengan jelas? Banyak orang bertanya dengan cemas. Linsuan melihat dengan hati-hati dan kemudian berkata, sepertinya itu kuncinya. Kunci, apakah kamu yakin itu kuncinya? Semua orang kaget dan heboh karena sebuah kemungkinan muncul di hati mereka. Sebuah lubang kunci muncul di kotak perunggu di tangan mereka, dan mereka hanya kekurangan kunci untuk membukanya. Mereka mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukannya. Namun, wali lainnya punya kunci. Mungkinkah itu kunci untuk membuka kotak perunggu itu? Itu mungkin saja. Benar sekali, pasti begitu. Para prajurit muda berseru. Dua penjaga, satu memegang kotak harta karun dan yang lainnya memegang kunci, itu sangat masuk akal. Namun, para tetua bingung. Bahkan jika ada kuncinya, mengapa dia membuka diri? Dia jelas-jelas mengingatkan mereka. Sialan, ini terlalu aneh. Mungkinkah wanita berkulit putih itu juga masih hidup? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Benar sekali, tidak ada seorang pun yang ingin hartanya diambil oleh orang lain. Bahkan mereka yang sudah mati pun tidak terkecuali. Tapi mengapa wanita berbaju putih berinisiatif menyerahkan kuncinya sekarang? Apakah ini jebakan? Mereka tidak tahu. Lin Gongzi, kamu kuat dan jenius. Kekuatan jiwamu bahkan lebih menakutkan, dan kamu mahir dalam formasi. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambil kuncinya? Suara genit terdengar. Mendengar kata-kata itu, Lin Xuan sangat senang. Seseorang sebenarnya menyanjungnya di depan umum, yang membuatnya merasa sangat baik. Namun, saat mendengar kalimat terakhir, wajahnya berubah menjadi hijau. Sialan, bajingan mana yang berani menipunya saat ini? Matanya dingin saat dia melihat sekeliling. Pada akhirnya, dia mengunci keindahan dari tanah suci Alkaid. Sial, itu Alkaid saintes lagi. Wajah Lin Xuan muram, dan dia mengertakkan gigi. Bukankah hanya seekor monyet putih kecil yang memakan sebagian hartamu? Apakah Anda harus memukulnya saat dia terjatuh? Orang-orang dari istana abadi juga memiliki ekspresi buruk. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu mengerutkan kening. Di antara mereka, Shen Jingkyu menatap Alkaid saintes dan mendengus dingin. Sialan, wanita jahat ini. Saran ini tidak buruk. Saya pikir Holmaster Lin adalah seorang pemuda jenius dan memang dapat mengambil peran ini. Suara orang suci yin yang terdengar dari Sekte Yin Yang. 2570. Dia hampir dibunuh oleh pihak lain sebelumnya. Sekarang dia punya kesempatan untuk membunuh pihak lain. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Bagaimanapun, dengan begitu banyak tetua kuat dari Sekte Yin Yang, dia tidak takut pada pihak lain. Sial, orang suci yin yang ini benar-benar mendekati kematian. Naga merah mengertakkan gigi. Dia ingin naik dan menamparkan orang ini sampai mati. Kekuatan tempur Holmaster Lin tidak ada bandingannya. Suara dingin datang dari dinasti Tai Yi. Holmaster Lin, jangan mundur. Masalah ini tidak lain adalah milik Anda. Itu benar, Balai Master Lin. Penasarankan dengan apa yang ada di dalam kotak perunggu itu. Suara-suara datang satu demi satu dari Istana Lima Elemen, Tanah Suci Seribu Guntur, Tanah Suci Sembilan Surga, Keluarga Tuoba, dan Keluarga Namong. Singkatnya, semua keluarga dan tempat suci yang memiliki dendam terhadap Lin Suan angkat bicara satu demi satu. Tempat suci dan Sekte lainnya tidak angkat bicara, tetapi mereka memilih untuk tetap diam. Di antara mereka, Ye Udao, Gu Santong, Wu Hua, dan lainnya yang dekat dengan Lin Suan mengerutkan kening. Mereka mengatakan bahwa masalah ini terlalu berbahaya dan bisa menjadi jebakan. Mereka perlu memikirkannya panjang lebar. Iya, mereka perlu memikirkannya panjang lebar. Murong King Cheng juga angkat bicara dengan cepat. Dia tidak akan membiarkan Lin Suan mengambil risiko. Peri Murong, kamu salah. Ola Master Lin sangat kuat. Bagaimana dia bisa berada dalam bahaya? Itu benar. Kenangan tentang Hall Master Lin yang membunuh begitu banyak orang suci masih segar dalam ingatan kita. Sekarang kita kehilangan kuncinya, itu seharusnya mudah. Orang-orang itu tidak tergerak sama sekali. Suara dingin dan persetujuan diam-diam dari yang lain membuat situasi sangat tidak menguntungkan bagi Lin Suan. Orang-orang dari istana abadi tampak murung. Sing Tian, Tetua Li, dan yang lainnya memasang tatapan mematikan di mata mereka. Orang-orang ini terlalu hina. Naga merah melompat keluar. F. Cek, kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Apa yang salah? Anda tidak bisa mengalahkan kami, jadi Anda ingin menggunakan metode jahat seperti itu. Anda menyebut diri Anda jenius dan tetua yang tiada tarannya di tempat suci. Kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Kami tidak sebaik Hall Master Lin. Itu sebabnya kami membiarkan dia melakukan hal yang begitu penting. Orang suci yin yang mencibir. Para tetua istana lima elemen juga tampak garang. Tidak peduli apa kata pihak lain, mereka harus mengusirnya hari ini. Alasannya adalah karena mereka tahu kemungkinan besar ini adalah jebakan. Akan lebih baik jika fragment hukum bisa langsung membunuh bocah ini. Untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Naga merah sangat marah hingga ia menghentakkan kakinya dan mengumpat dengan keras. Namun, pada saat ini, Lin Suan melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk bergerak. Hem. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Tatapan mereka beralih ke Lin Suan. Bocah, apakah kamu gila? Mendengar ini, naga merah berteriak. Tuan istana, kamu tidak bisa. Sing Tian, Tetua Li, dan yang lainnya juga mencoba memujuknya. Lin Suan GG. Kakak laki-laki Suan. Wajah Murong King Cheng dan Sen Jing Kiu menjadi pucat. Jangan khawatir, saya yakin. Lin Suan menoleh dan tersenyum pada mereka sebelum melihat sekeliling. Sebaliknya, yang lain sangat gembira. Banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi garang. Haha, bocah idiot ini sungguh sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan fragment hukum hanya karena dia membunuh seorang Sein? Hebat, kali ini, kita pasti bisa membunuhnya. Lin Suan berbicara lagi, saya bisa maju dan mengambil kunci perunggu. Tetapi, namun apa? Seorang tetua dari keluarga Namong bertanya. Jika kotak perunggu dibuka, tidak peduli apa isinya, setengahnya harus diberikan ke kuil abadi pertama. Apa? Kami akan memberimu setengahnya. Bagaimana mungkin? Yang lainnya menjadi gila. Ekspresi mereka langsung menjadi gelap saat mereka berteriak satu per satu. Bocah, sungguh sebuah lelucon. Kamu terlalu serakah. Benar sekali, ada begitu banyak tempat suci dan sekte di sini. Beraninya kamu meminta setengahnya. Orang-orang ini sangat tidak bahagia. Huff. Lin Suan mendengus dingin. Mengapa? Apakah semua orang tidak setuju? Omong kosong, tentu saja mereka tidak setuju. Orang suci yin yang mendengus dingin. Orang-orang dari dinasti Taiyi dan istana lima elemen juga memiliki ekspresi dingin. Bagaimana mereka bisa menyetujui kondisi seperti itu? Karena mereka tidak setuju, negosiasi gagal. Lin Suan mengangkat bahu. Jadi, Anda dapat maju dan mengambil sendiri kuncinya. Uff. Sial. Orang-orang ini sangat marah hingga mereka muntah darah. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Sudut mulut yang lain bergerak-gerak. Pantas saja bocah ini begitu sombong hingga berani meminta separuh hartanya. Ternyata dia sedang menunggu mereka di sini. Saudara Lin, kamu benar-benar. Yew Dao dan yang lainnya menggelengkan kepala. Di sisi lain, orang-orang dari kuil abadi juga menghela nafas lega. Jadi itulah ide pemimpin kuil mereka. Namun, Shen Jingkyu dan Murong King Cheng masih sedikit khawatir. Bagaimana jika orang-orang ini setuju? Wanita berpakaian putih ini jelas merupakan pelindung. Dia jelas tidak sederhana. Yang lain juga berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun mereka tidak ingin memberikan setengah dari harta karun itu kepada kuil abadi, mereka bahkan lebih tidak mau mengambil risiko. Bocah sialan itu, beraninya dia meminta harga selangit. Dia pasti mengira kita tidak akan berani maju. Tempat suci itu semua mengertakan gigi karena marah. Orang suci Al-Qaid juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki ide seperti itu. Huff. Dia mendengus dingin. Tempat suci ini terlalu berpikiran sempit. Jadi bagaimana jika mereka memberinya setengah dari harta karun itu? Mungkin dia akan dibunuh sebelum kotak perunggu itu dibuka. Di antara mereka, ada beberapa pemuda yang menganggap dirinya jenius. Mereka berkata, Elder, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Omong kosong. Tempat macam apa ini? Bahkan aku tidak berani naik. Kamu mau mati? Apakah kamu lupa bahwa kamu menjadi kecil? Ketika kata-kata ini diucapkan, para pemuda jenius gemetar, dan ketakutan muncul di mata mereka. Tangan perunggu dari sebelumnya seperti mimpi buruk, mengingatkan mereka akan hal itu. Orang-orang ini dengan cepat menggelengkan kepala dan mundur. Mereka mungkin juga menyetujui permintaan bocah ini. Lagi pula, apakah dia bisa hidup kembali adalah masalah lain? Ayo kita tipu dia dulu. Saya tidak percaya dia bisa melawan fragment hukum sendirian. Para tetua di tempat suci dengan cepat berdiskusi. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menyetujui syarat tersebut. Di antara mereka, tetua dari Sekte Yin yang menonjol. Nak, sesuai keinginanmu, setengah dari harta karun di kotak perunggu akan diberikan ke kuil abadi. Kami akan membagi sisanya. Oke. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan ke depan. Saudara Suan. Kakak Lin Suan. Di belakangnya, murong King Cheng dan yang lainnya sangat gugup. Jangan khawatir, King Cheng, Kiwer, aku akan baik-baik saja. Lin Suan melambai pada mereka. Suara mendesing. Bola api muncul di jubah dawis kunonya dan menyelimuti dirinya. Lin Suan berjalan menuju wanita berpakaian putih. Meskipun dia tampak santai di permukaan, Lin Suan tidak berani ceroboh. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung dan memenuhi setiap bagian tubuhnya. Itu akan memancarkan cahaya pedang yang sangat tajam kapan saja. Terlebih lagi, dia telah memanggil tulang tangan sage. Selama situasinya tidak tepat, dia akan segera memasuki black earth dan mengaktifkan tulang tangan sage. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Akhirnya, Lin Suan tiba di depan wanita berpakaian putih. Dia perlahan mengulurkan jari-jarinya, yang ditutupi dengan pola pedang dan diisi dengan kekuatan jiwa pedang naga besar. Lin Suan meraih kunci perunggu di depannya. Lin Suan meraih kunci perunggu di depan wanita berpakaian dan diisi dengan kekuatan jari-jarinya. Sampai jumpa di depan wanita berpakaian dan diisi dengan kekuatan jari-jarinya. Sampai jumpa di depan wanita berpakaian dan diisi dengan kekuatan jari-jarinya. Sampai jumpa di depan wanita berpakaian dan diisi dengan kekuatan jari-jarinya. Terima kasih. Terima kasih.